Jembatan Gantung Jembatan Gantung tersebut merupakan akses alternatif warga di dua desa dari dua kecamatan, yaitu Desa Neglasari Kecamatan Kadu Pandak dan Desa Sukamahi Kecamatan Cijati Cianjur Selatan. Jembatan yang dibangun pada tahun 2007 dengan panjang 150 meter dan lebar 120 cm pernah direnovasi pada tahun 2017, namun fondasi jembatan yang terus tergerus air mengakibatkan jembatan tersebut tak bisa menahan derasnya luapan air Sungai Cibuni hingga airnya ambrol. Kini warga terpaksa harus menggunakan jalur lain dengan jarak yang cukup jauh. Bahwa jembatan Gantung yang menghubungkan akses antara dua desa, yaitu Kecamatan Cijati dan Kecamatan Kadu Pandak, kami mendapatkan informasi telah hancur. Untuk ini dampak yang ditimbulkan dari hancurnya jembatan dimaksud, otomatis warga masyarakat sekitar yang menjadi akses penghubung jalan untuk sementara tidak bisa digunakan. Sementara ada jalur alternatif yang bisa dilalui warga Pak? Jalur alternatif sering diupayakan dengan pemerintah desa. Kita melihat ada akses lain yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada diantaranya jembatan penghubung tetapi melambung jauh. Itu penyebabnya apa sih Pak? Di samping karena luapan air Sungai Kibuni, yang barangkali kami melihat bahwa intensitas hujan juga cukup tinggi, sehingga gelagar yang memang di awal jembatan tersebut fondasinya sudah terancam. Sementara itu menurut pihak BPBD Cianjur, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk berupaya memperbaiki kembali jembatan gantung ini. Selain itu, jika air sungai sudah kembali normal, pihak BPBD akan mengangkat jembatan agar tidak menyumbat aliran sungai.